Hai semuanya, selamat sore, selamat datang kembali di channel ini Dan untuk kalian yang pertama kali dan untuk kalian yang baru di channel ini Mohon di subscribe dan like, thank you Hai hai, hai hai Selamat datang kembali teman-teman Jadi kali ini sesuai dengan janji saya Kalau kita akan bahas tentang visa atau basic dari pengalaman saya Dan saya sudah alamin sebelumnya Pertama kali saya ke Europa Di sini saya mau share ke teman-teman semua Mungkin ini penting Mungkin teman-teman ada yang kepengen gitu ke Belgia Ke Europa misalkan Jadi teman-teman pengen ambil visa gitu Atau bingung, aduh saya pengen ke luar negeri, ke Europa Mau kunjungin teman gitu atau gimana gitu Nah kalian bisa nonton video ini Dan mungkin barangkali ini informasi penting untuk kalian Nah teman-teman Ini ceritanya dari aku ya Maksudnya ini dari pengalaman aku Dan aku mau sharing ke kalian Sesuai dengan pengalaman aku Nah jadi kalian yang merasa ini penting Kalian bisa handel pulpen Dan notebook Dan silahkan dicatat Kita santai-santai ya teman-teman Biar Tidak terlalu kaku Karena biasanya sih Kayak gitu Kayak orang mau pidato gitu ya Ini aku lagi di rumah Lagi di teras rumah Dan Sambil makan stroberi ya teman-teman Gak apa-apa kan Baik teman-teman Sekarang kita mau ayam Jadi yang pertama itu Saya mau jelaskan Visa yang saya ambil tuh Namanya Sengen Visa Sengen Visa Itu biasanya Kalau ke Eropa itu Pakai Sengen Visa Apa tuh Sengen Visa Itu biasanya tuh Itu hasil dari perjanjian kerjasama Uni Eropa pada tahun 1985 Jadi itu keputusan bersama Oleh negara-negara di Eropa sini Biar tuh Kita tuh bebas entry gitu Jadi misalkan saya Mau datang Pengalaman saya Saya mau ke Belgia Tapi Saya mau turun di Belanda Itu bisa Dan itu Selama saya Udah Dua kali Jadi saya Turun di Belanda Disempuh sama suami Itu bisa Kayak gitu Itu namanya Itu Namanya Sengen Visa Jadi memudahkan kita Kemana aja Jadi Apa namanya Kayak Saya mau ke Belgia Saya turun di Belgia Terus saya mau ke Belanda Ke Jerman Ke Italy Ke Paris Ke mana-mana itu Bebas Dia bebas entry Pokoknya kita gak ada Discheck atau apa-apa Tapi kalau misalkan Saya mau ke London Itu gak bisa Karena saya harus punya Namanya Visa Khusus Untuk Itu Dan saya gak bisa Entry Atau saya gak bisa masuk Ke London Dengan ini Sengen Visa ini Oke teman-teman Kita mulai ya Jadi yang pertama itu Paling penting banget itu Kalian punya Yang namanya Passport Dan Passport itu Maksimal Dia harus Valid 6 bulan Ke atas Kalau 6 bulan Ke bawah Di Renew lagi Atau diperpanjang lagi Passportnya ya Kemudian Setelah Passport Kalian tuh Harus Punya Yang namanya Siapin dulu Tiketnya Tiket Bookin tiket Jadi biasanya itu Kalau Bookin tiket Kalau udah dibeli Terdi booking Silahkan di print Di print out Di print out Kayak gitu Kemudian Itu dari tiket Kemudian Kalau kalian Misalkan Kalau kalian Misalkan Tinggal Di Hotel Berarti Kalian juga Harus Print out Yang namanya Reservasi Atau bookingan Dari hotel Tersebut Dan Harus Sudah di print out Dan Jika Kalian tinggal Sama teman Ini Contoh Kayak saya Kan Pertama kali Saya kesini Karena diundang Sama pacar saya Untuk ketemu orang tuanya Nah itu pertama kali Jadi saya Otomatis tinggal Sama Mertua Sama Sama pacarnya Sama pacar saya Di rumah Gitu kan Jadi Otomatis Mereka yang Tertanggung jawab Nah itu Beda Beda lagi Nah itu Pacar saya Harus Datangi Kantor Town hall Atau Kayak kita Di sana Kayak Town hall Kayak kantor Yang bertugasnya Tentang Pokoknya Mungkin Kayak kita Di sana Ketantor Bupati Kayak-kayak gitu Terus Datang ke sana Terus Nanti Menjelaskan Bahwa Pacar saya Dari Indonesia Mau datang Dan sekian lama Dan sekian lama Berapa hari Berapa bulan Gitu Kemudian Nanti Dari tahun Hall itu Dari kantor tersebut Dia mengeluarkan Surat Yang isinya Yang Artinya Dia mengetahui Keberadaan Saya mau datang Dan Silahkan datang Dan sebagainya Itu tanda tangan Dari Mer Di sini Kayak bupati Kayak gitu Di sini Atau Setelahnya Kemudian Apa namanya Setelah itu Kalau Kalian Yang tinggal Di hotel Itu Reservasi hotel Tadi Sudah ada Tapi Kalian juga Harus punya Yang namanya Print out Dari Saldo Kalian Minimal 3 bulan Kebelakang Jadi Misalkan Sekarang Ini Juli Jadi Harus ada Juni Sama Mei Jadi Kalian Harus Print out Tabungan Kalian Sebagai Syaratnya Kalau Kalian Tinggal Di hotel Itu Pun Kalau Kalian Misalkan Jenisnya Kayak Kalian Mau Holiday Gitu Ya Kalau Aku Kan Aku Pilih Jenis Tipe File Tipe Mau Kunjungi Teman Gitu Sorry Oke Tadi Itu Kemudian Teman Teman Harus Punya Namanya Travel Insurance Travel Insurance Atau Travel Asuransi Travel Ya Kayak Gitu Ini Kayak Gini Certificate Senyen Senyen Nah Ini Biasanya Si Satu Hari Kayaknya Satu Hari Satu Euro Jadi Kalau Misalkan Kalian Stay 90 Hari Berarti 90 Euro 90 Euro Itu Kayak Berapa Ya Satu Jutaan Lebih Jadi Kayak Gitu Jadi Misalkan Kalian Tanya Dimana Saya Ambil Atau Bisa Dapatkan Sertifikat Ini Itu Saya Belinya Itu Kita Beli Istilahnya Kita Beli Sertifikat Ini Sertifikat Travel Insurance Ini Itu Kita Ada Websitenya Jadi Tinggal Kita Masukkan Link Gitu Linknya Kemudian Kita Isi Bilata Kita Berapa Lama Kita Mau Kesana Tanggal Berapa Dan Tanggal Berapa Kemudian Langsung Kita Beli Nanti Nanti Dikirim Via Email Dan Kita Print Dan Untuk Kalian Yang Serius Banget Mau Pergi Kesana Kalian Bisa Comment Aku Disini Dan Aku Bisa Kasih Kalian Link Atau Kalian Bisa Whatsapp Aku Dan Aku Bisa Kasih Link Oke Dan Kemudian Tadi Travel Insurance Sudah Dan Kemudian Apa Lagi Tadi Surat Pengalaman Kerja Jadi Misalkan Kalian Sekarang Yang Kesana Misalkan Kalian Contohnya Aku Kan Waktu Aku Diajak Kesana Aku Enggak Kerja Aku Enggak Bekerja Jadi Aku Harus Diminta Surat Keterangan Kerja Jadi Itu Isinya Harus Bahasa Inggris Aku Buat Sendiri Aku Buat Sendiri Terus Aku Tanda Tangan Sendiri Aku Kasih Apa Namanya Materai 6.000 Kenapa Karena Aku Surat Keteranganku Berisi Demikian Aku Bilang Aku Saat Ini Aku Saat Ini Kerja Atau Founder Dari Yayasan Pendidikan Di Moropai Dan Aku Bilang Aku Diundang Atau Aku Mau Ke Baliga Ketemu Pacar Saya Dari Tanggal Segini Bulan Segini Sampai Bulan Jadi Bulan Berapa Aku Kembali Dan Aku Harus Disitu Selama Periode Ini Berakhir Aku Kembali Jadi Terus 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 Tidak Tandatangan Dari Paspor Travel Insurance Tiket Apalagi Puking Hotel Surat Keterangan Kerja Kemudian Taruh Kemudian Ini Namanya Checklist For Visa Aplikasi Visit To Family Or Friends Ini Aku Punya Taruh Kayaknya Aku Punya Foto Ini Masih Garuh Jadi Isinya Kayak Gini Checklist For Visa Aplikasi Visit To Family Or Friends Jadi Ini Formalir Ini Ada Tiga Lembar Jadi Di Formalir Ini Kalian Wajib Banyak Isi Dan Tadi Itu Nanti Diisi Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Apa Namanya Kalian Yang Diperlukan Kalau Misalkan Kalian Terlalu Isi Ya Silahkan Isi Ya Kalau Enggak Enggak Jadi Kalau Misalkan Kalian Tanya Dimana Saya Dapat Aplikasi Ini Ini Di Websitenya Jadi Kalian Bisa Google www Senyen Visa Itu Misalkan Disana Itu Ada Dia Jadi Kalau Kalian Rasa Itu Berat Dan Kalian Rasa Itu Susah Kalian Bisa Apa Namanya Bisa Lagi Email Komen Aku Kalian Bisa Bilang Aku Mau Formalir Ini Aku Plastikasi Karena Aku Sudah Kasih Beberapa Orang Yang Minta Formalir Ini Karena Aku Disini Mau Sharing Dan Mau Berbagi Ke Teman Teman Sini Kemudian Tadi Itu Namanya Checklist Kemudian Ini Adalah Senyen Visa Aplikasi Jadi Tadi Untuk Itu Dari Ministry Foreign Affairs Jadi Itu Jadi Checklist Aplikasinya Itu Apa Yang Kita Buat Disitu Ditanyakan Kamu Punya Paspor Kamu Harus Lampirkan Paspor Kamu Harus Lampirkan Ketokopi Kattetemu Kemudian Apalagi Itu Tadi Formulurnya Jadi Formulurnya Ada Dua Kemudian Ini Formulurnya Satu Maaf Ya Agar Gue Gak Punya Yang Baru Soalnya Jadi Ini Namanya Senyen Visa Aplikasi Disini Ada Isi Foto Disini Ada Isi Stand Jadi Ini Foto Kalian Buat Foto Jadi Kalian Pergi Ketekan Foto Kalau Di Bali Saya Bila Saya Mau Ke Eropa Ke Belgia Saya Mau Buat Foto Udah Langsung Dibuat Foto Sama Dia Aku Lupa Berapa Kalian Dua Kali Tiga Tiga Kali Tiga Kali Empat Kalian Tiga Kali Tiga Kali Dua Kalian Gak Salah Aku Lupa Nanti Aku Kasih Tau Jadi Biasanya Kali Tukang Foto Mereka Tau Atau Kalian Bisa Googling Cari Visa Ke Negara Mana Gitu Itu Ada Ukurannya Kalian Kalian Bisa Lihat Kemudian Kayak Gini Ini Senyen Visa Aplikasi Jadi Disini Ditanyain Nama Nama Lengkapnya Tanggal Lahir Kemudian Merit Apa Enggak Gitu Jadi Kayak Gini Nomor Passport Passport Terbit Kapan Expire Kapan Makan Tadak Aku Bilang Penting Bangan Kalau Dari Expire Passport Kemudian Kemudian Pokoknya Ini Namanya Senyen Visa Aplikasi Jadi Ada Dua Formulir Jadi Tadi Itu Kemudian Aplikasinya Sudah Sudah Dan Itu Sudah Kayaknya Jadi Sebenarnya Itu Aja Dari Penelan Aku Iya Jadi Nanti Misalkan Kalau Teman-teman Semua Ke Apa Namanya Sudah Selesai Kumpulkan Dokumen Sudah Lengkap Yang tadi Saya sebutkan Semuanya Dari Suruh Keterangan Kerja Passport Dua Formulir Tadi Travel Insurance Tiket Kalau Kalian Tinggal Di Hotel Berarti Kalian Bisa Isi Formulir Booking Reservasi Hotel Kemudian Kalau Kalian Tinggal Di Kalian Tinggal Hani Kalau Misalkan Kalian Tinggal Di Mau Kunjungi Teman Atau Friends Kalian Misa Itu Tadi Surat Dari Yang Namanya Town Hall Itu Surat Itu Misalnya Kayaknya Dia Butuh Waktu Satu Tiga Minggu Atau Satu Bulan Jadi Kalau Kalian Yang Kepengen Banget Ini Shooting Friends Komunikasi Dululah Sama Teman Mu Itu Dan Bilang Harus Ke Town Hall Itu Biar Kalau Kalian Jangan Gagal Untuk Beli Tiket Booking Hotel Nanti Nantinya Gagal Itu kan Kasian Uangnya Jadi Surat Yang Tadi Itu Sudah Kemudian Travel Lansuran Sudah Kalau Semua Dokumen Sudah Lengkap Kalian Bisa Langsung Buat Janji Buat Janji Ke Apa Namanya Ke Imigrasi Eh Ko Imigrasi Ke Investi Kedutaan Jadi Ke Investi Itu Kalian Bisa Ini D-nya Pakai Link Sayang Kon This is If you hungry Here I buy A lot I buy A lot Sofong Sorry Teman-teman Suami Belum pulang Kerja Soalnya Nah Teman-teman Itu dia Tadi Oh iya Lupa Jadi Kalau misalkan Kalian Yang Tinggal Di Misalkan Kalian Punya Pacar Gitu Dan Disponsorin Sama Pacarnya Artinya Tinggal Di rumah Sama Pacarnya Bukan Bukan Di hotel Itu Artinya Teman-teman Kalian Harus Ingatkan Pacarnya Itu Diminta Juga Sleep Pembayaran Gaji Sleep Gaji Jadi Sleep Gaji Itu Tiga Bulan Maksimal Juga Karena Pengalaman Aku Ini Sleep Gajinya Suami Juga Diminta Jadi Itu Tadi Teman-teman Sudah Aku Sebutkan Satu-satunya Tadi Jadi Senyen Visa Aplikasi Itu Ada Foto Kalian Harus Buat Foto Kemudian Di Checklist Visa Aplikasi Itu Perseratannya Ada Pasport Ada Apalagi Pasport Ada Surat Keterangan Kerja Oh Iya Juga Paspornya Paspornya Suami Juga Diminta Kemudian Tadi Itu Penting Kalau Kalian Tinggal Dengan Teman Atau Pacar Kalian Harus Punya Surat Keterangan Dari Tahan Hall Itu Yang Paling Penting Kemudian Surat Itu Kalian Kalau Bawa Ke Embassy Itu Biasanya Kalau Kalian Bawa Ke Embassy Itu Teman-temannya Agak Panas Harus Panas Anget We That's Good Jadi Teman-teman Itu Tadi Penting Bangan Jadi Kalau Apa Namanya Kalian Ya Tadi Itu Surat Itu Kalian Harus Bawa Surat Itu Asli Jadi Kalau Misalkan Nanti Kalian Udah Terbang Ke Eropa Dan Itu Misalkan Kayak Gini Ditanya Jadi Kalian Bawa Ke Embassy Itu Fotokopinya Aja Pokoknya Semua Kalian Bawa Kesana Itu Bawa Fotokopinya Aja Enggak Apa-apa Terus Surat Yang Tadi Tahun Hall Itu Kalau Kalian Tinggal Sama Teman Visiting Friends Itu Kalian Harus Bawa Aslinya Karena Misalkan Pengalaman Aku Waktu Pertama Kali Kan Gitu Halo Ditanya Terus Dibilang Apa Lagi Why Are you Coming Here Ditanyain Kenapa Aku Datang Aku Bilang Oh I Come Visit My Boyfriend And Family And Okay And Do you Have Invitation Later Gitu Namanya Invitation Later Jadi Surat Undangan Kayak Gitu Satunya Diundang Itu Untuk Tinggal Di Rumah Gitu Ya Sure I Have Aku Punya Gitu Ya Can I See Jadi Kita Harus Bukan Tadi Itu Surat Yang Tadi Itu Dan Harus Tunjukin Kayak Dia Kalau Itu Memang Benar-benar Ada Dan Asli Gitu Tanda Tangan Dan Tanggal Nya Juga Gak Palit Dan Setelah Itu Kita Distant Itu Namanya Password Control Kita Distant Dan Sudah Bebas Banget Nah Teman-teman Kayaknya Itu Aja Yang Tangan Aku Sharing Ke Kalian Dari Pengalaman Aku Oke Kalian Aku Ada Enggak Kurang Semangat Kayaknya Kayak Soalnya Ini Lagi Gak Badan Gitu Nah Untuk Kalian Yang Pengen Banget Informasi Atau Kalian Banget Pengen Banget Bepergian Gitu Kayak Rupa Entah Holiday Entah Itu Mau Visiting Friend Kalian Kalau Butuh Banget Informasi Lebih Kalian Bisa Comment Aku Kalian Bisa Cari Aku Di Instagram Cari Aku Di Facebook Kontakt Aku Bisa Langsung Whatsapp Gak Apa Ya Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Thank You For Watching This Video Bye Bye Bye